Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang Perbedaan Motocross, Enduro, Supermoto, dan Trail Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Masih banyak yang mengira motor berjenis MX atau Motocross, Enduro, Dual Sport, dan Supermoto atau Motot itu sama Memang tidak mengherankan, karena tampilan mereka pada dasarnya mirip Kempat motor tersebut identik dengan kaki-kaki yang tinggi Dan sparkboard depan yang sangat khas Dan berikut ini merupakan perbedaan Motocross, Enduro, Supermoto, dan Trail 1. Motocross Motocross adalah balapan motor off-road Yang berlangsung di sebuah sirkuit yang sudah dipersiapkan Karena ini adalah sebuah balapan Maka spesifikasi motor yang digunakannya pun juga tidak main-main Biasanya, motor cross ini menggunakan mesin berkapasitas 125-450 cc Sasis yang rigid, dan ban pacul yang kebangannya besar-besar Lalu shock keluaran merk ternama yang memiliki kualitas yang sangat baik Dengan spesifikasi dan performa yang mumpuni Maka jangan heran, jika harga motor ini sangat mahal Motor untuk motocross tidak legal digunakan di jalan raya Karena tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar jalan raya Seperti lampu depan, lampu belakang, lampu sign, klakson, spion, dan knapot Yang telah lolos uji emisi Contoh motor untuk kegiatan motocross antara lain adalah KTM 125SX, 150SX, 250SX, dan yang lainnya Kemudian ada Yamaha YZ125, YZ250, dan yang lainnya pula Dan ada juga Kawasaki, KX250F, dan KX450F, dan yang terakhir Ada Honda, CRF150R, CRF250X, CRF250R 2. Enduro Enduro merupakan uji ketahanan Baik untuk rider maupun motor itu sendiri Dengan melewati berbagai rintangan Misalnya dalam hutan Rider harus melewati rintangan berupa ranting pohon Yang rendah batang pohon tumbang Jalanan berbatu Melewati sungai Naik turun bukit Jalanan berupa gerikil Pasir Bahkan lumpur Dalam perjalanan yang lumayan jauh Motor Enduro ini dituntut Memiliki performa yang mumpuni Meskipun tak seistimewa motor untuk motocross Terkadang, motor jenis ini ada yang dilengkapi lampu utama untuk kebutuhan Enduro di malam harinya Ban yang digunakan untuk Enduro pun juga mirip dengan ban motocross Berupa ban pacul dengan kotak-kotak yang besar dan jarang atau tidak rapat Biasanya motor Enduro ini memiliki tangki ban bakar yang lebih besar Mengingat kebutuhan Endurance dengan jarak yang jauh Secara fisik, memang tidak ada perbedaan signifikan Antara motor Enduro dan juga motocross Perbedaannya mencolok terlihat di spesifikasinya Itu pun jika kita begitu detail dalam memperhatikannya Soal harga Motor Enduro tidak semahal motocross Dan motor ini juga tidak legal digunakan di jalan raya 3. Motor Trail Jika motor untuk motocross adalah spesialis di sirkuit Dan motor Enduro spesialis trabas hutan Lalu ada lagi yang namanya motor dual sport Atau yang biasa disebut dengan motor trail Ini motor yang legal digunakan di jalan raya Motor dual sport memiliki kelengkapan Seperti lampu utama, lampu belakang, lampu sign, klakson, spion, speedometer Tempat pemasangan plat nomor kendaraan Kenapot yang lulus uji emisi dan bisa diregistrasikan Sehingga memiliki surat-surat yang lengkap Motor dual sport ini merupakan perpaduan Antara motor yang bisa dikendarai di jalan raya Dan tidak canggung ketika memasuki jalanan berupa semi off-road maupun off-road Oleh karena itu Motor dual sport juga biasa disebut dengan motor all-road atau dual purpose Dari sisi spesifikasi Motor dual sport memang tidak semantap motocross dan Enduro Ban yang digunakan adalah tipe dual purpose Dimana ban ini masih nyaman digunakan di jalan raya Tapi juga baik saat digunakan di jalanan off-road Untuk masalah ukuran ban Mirip seperti motor motocross dan Enduro Yakni lingkar ban depan lebih besar dari ban belakang Umumnya motor-motor seperti inilah yang digunakan untuk riding adventure yang kadang melintas di kota Kadang melintas jalanan tengah hutan Juga melewati kondisi jalanan yang berlumpur 4. Motor atau Supermoto Motor jenis ini adalah persilangan antara motor dual sport atau trail dengan motor jalan raya atau street bike Bentuknya tinggi dan maco khas motor dual sport Tapi menggunakan ban halus yang nyaman Digunakan jalan raya Efeknya, motor akan kedodoran saat masuk ke jalan semi off-road maupun off-road Ukuran ban yang digunakan untuk motor adalah sama Baik depan maupun belakang Biasanya menggunakan ban dengan ring 17 inci Umumnya, versi motor ini memiliki harga yang lebih mahal daripada versi dual purpose Keempat jenis motor itu jika dilihat memang memiliki bentuk yang mirip-mirip Tapi jika mau meneliti lebih jauh Motocross, Enduro, Dual Sport dan Motor memiliki spesifikasi dan fungsi yang berbeda Serta memiliki keunggulannya masing-masing Sekian informasi tentang perbedaan motocross, enduro, supermoto dan trail Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda And see you on the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!